Berarti dengan pasangan ya, menanti mungkin... Karena konsepnya Aldit ini kan selalu bercerita ya. Ceritanya ini begini, LDRH, segala macam. Sebenarnya nggak susah ya, karena memang Aldit ini punya potensi yang luar biasa menurut saya. Jadi waktu saya dikirimin, jujur saya belum tahu waktu itu saya apa. Karena saya kan pindah ke Kalimantan Timur itu saya juga jarang sudah mengikuti industri musik. Jadi begitu saya dikirimin link Youtube waktu itu, saya pikir, Man ini bagus men, penyanyi bagus ini men. Dan saya pikir dikasih lagu apa aja, selalu sih nggak akan jadi masalah. Jadi coba lagu ini deh, karena memang ada hubungannya sama runtutan cerita yang dari single pertama, kedua. Dan akhirnya benar, akhirnya memang benar bisa, dan memang benar Aldit bawa ini dengan bagus banget. Untuk mengenal lagu Mas Ica ini, pertama aku langsung dikasih demonya. Kalau nggak salah langsung dikasih demonya Mas Ica ya. Sama Mas Iman dikasih demonya, itu masih contoh suara dari Mas Ica sendiri. Jadi selama dua hari, dua hari itu aku pelajari lagunya. Aku cari tahu apa sih isi dari lagu itu, menceritakan tentang apa, dan ternyata lagu ini juga pernah saya alami. Atau mungkin teman-teman saya, atau orang-orang sekitar saya, yang lagi LDR-an, atau lagi kangen dengan seseorang. Ini bukan berarti dengan pasangan ya, menanti mungkin siapapun orang yang disayang, itu juga bisa diantikan ke situ. Jadi, aku harus mendalami apa sih ceritanya tentang apa lagu ini. Akhirnya, setelah poin-poin dari isi lagunya udah ada di pikiran, aku terapkan melalui lagu. Gimana caranya orang ini tahu kalau lagu ini menceritakan tentang hubungan jarak jauh. Sebenarnya memang lewat dari tanggal yang sudah terbuka. Cuma, memang kami di BUMEka Rikos ini berupaya untuk melahirkan beberapa kata-kata baru. Jadi, albisnya biar lama dulu sama single-duanya. Jadi, kita rilis ada Tasya Bos Lama, itu di bulan Februari tahun ini. Lalu, ada Viko Nainggolan juga baru dilih juga kemarin. Jadi, memang harus ganti-gantian, Om Boy. Sambil menentukan, ya sudah. Bismillah, di bulan September, kita gas nih Aldif untuk lagu Menanti. Ini lagunya sebenarnya udah lama sih, Ca, ya? Udah lama, tahun 2021 ya, misalnya. Tahun 2021 ya, 2021. Jadi, sebenarnya, karena konsepnya Aldif ini kan selalu berserinta ya. Bersambung dari single pertama, kedua, yang sekarang ini ketiga. Lanjut-berlanjut, lanjut-berlanjut. Sebenarnya, single ketiga itu sudah siap kita munculkan lagunya Mas Krishna Balakita. Nah, cuma tiba-tiba di tengah-tengah nih. Kebetulan saya terorganisasi sama Bro Ica. Bro, gue ada materi, sebenarnya lagu udah lama ya? Udah lama banget. Jadi, karena cerita, ini gue tanya nih, Aldif gimana progresnya di Kaltin, gue suka banyak balungnya Aldif. Ya, gue bilang bahwa konsepnya begini-begini. Terus, wah, pas banget tuh kalau masuk LDR. Gue mikir dulu kan, coba deh gue tampung dulu. Karena udah siap untuk playlist lagunya Mas Krishna. Nah, akhirnya secara internal kita sepakat, pas denger lagunya dari Bro Ica, wih kena banget nih. Pas banget sama karternya Aldif. Pas sama karternya Aldif, pas juga sama strateginya gitu loh. Akhirnya ya sudah kita tentukan single menanti ini, kita luncurkan hari ini. Karena kan nyambung, kalau tadi lihat video clip kan lebih continue ya. Nyambung lagi, nah nyambung itu ke lagunya Mas Krishna. Nah, nyambung lagi kita lagunya ke Mas Krishna. Yang pertama itu kan tinggalkan rasa kan Cika Jessica itu ceweknya. Iya. Nah, cuma kan dia berkhianat tuh kan. Kedua dilakunya Mas Badai, Mas Gerisma Arti. Aldif ketemu sama Kathleen. Nah, Kathleen lagi ikut terus tuh di part selanjutnya. Sebenarnya waktu itu saya lebih banyak komunikasi dengan Mas Iban ya. Iya. Jadi Iban juga cerita waktu itu, ceritanya nih begini LDR-an gitu segala macem. Terus saya cuma bilang, saya punya lagu tuh, lagunya itu tentang seseorang yang jauh-jauhan gitu. Nah, terus akhirnya saya coba dengerin dan akhirnya cocok. Dan biasanya kan kalau saya mau bikin lagu itu biasanya tuh by request ya. Jadi kalau misalnya orang, saya pengen lagu ini gitu. Akhirnya didengerin dulu suaranya gimana gitu. Tapi waktu saya dengerin suaranya Aldif, kayaknya bisa cocok gimana nih. Alhamdulillah aku terima. Jadi sebenarnya gak pesenat. Gapok tangan dulu maka apa? Silahkan. Kalau ini tapi gak pesenat. Gak pesenat. Jadi lagu Minati ini menemukan sendiri penyanyinya. Ya, begitulah. Kurang lebih. Itu waktu mulut, waktu lagi syuting Mbik Istiqal. Singgalnya Al. Yang religi. Yang religi. Itu aku terima materi itu dari Mas Icar. Sambil aku dengerin. Mas, semuanya lagunya ini. Dulu kan memang gak ada arrangement ya. Maksudnya baru demo lah. Oke. Jadi kan memang saya tuh terbiasa kalau bikin lagu itu memang banyak ya. Maksudnya kalau mana yang cocok, buat sini, buat sini gitu. Dan terus akhirnya kebetulan di salah satu lagu saya tuh gak cek buat Aldif. Nah akhirnya begitu oke, saya garap lah saya harap semuanya. Dan waktu itu permintaan Mas Semuanya waktu itu gini. Sang Korea aja, Sang Korea. Ya. Artinya iya, Korea. Oh. Pertama kaget sih. Karena kaget sih. Karena Mas Icarimusti ini kan juga lagunya kan bagus-bagu. Betul ya. Legend ya. Pertama Mas Himen dulu memperkenalkan, Aldif mau gak kira-kira nanti lagunya Mas Ica. Terus aku dengerin lagunya. Wah kayaknya, kayaknya sih masuk sama karakter vokalku ini Mas. Coba tapi Mas Ica suruh dengerin. Akhirnya Mas Ica bilang, oh oke kok. Ya udah akhirnya langsung diproses. Kalau teman-teman melihat tadi video musiknya. Ya. Itu adalah hasil terakhir dari sahabat saya, partner saya di Dumeca Pictures. Orang yang paling saya percaya untuk menguasai unit visual. Beliau sudah meninggalkan kita semua. Ini nanti. Kita end sedikitnya. Oke. Sampai jumpa. Once at pembuka itu berpetusi muladas ya. Kcom permintaan kurik shade dan kuipunnya? capasi nenek bang questo.